Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku? Tentu kalian menjawab Alhamdulillah Sehat Kuat Allah Bapak Anak-anakku Sampai Pada hari ini Meskipun suasana Pandemi COVID-19 Masih belum ada tanda-tanda berakhir Tak kunjung selesai Bahkan konon kabarnya Di Kabupaten Pati Yuna Mirah Di madrasa-madrasa Di sekolah-sekolah Masih diberlakukan Pembelajaran jarak jauh PJJ Bukan jarak Cina ya Jarak jauh Pembelajaran jarak jauh Kendatipun demikian Kita tetap semangat Belajar Belajar Dan terus belajar Tiada hari Tanpa belajar Pada giliran kali ini Kita belajar Mata pelajaran Muluk Muatan lokal Ke NU Sudah ya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita Ngomong jauh Kita Tengok lebih dulu Kita harus Mengetahui Ulangi Kita harus mengetahui Apa itu NU NU Itu disingkat Atau singkatan Dari Nahdlatul Ulama Kalau diartikan Secara etimologi Linguistik Secara bahasa Luhutan Terdiri Dari Dua kata Yang pertama Nahdoh Yang kedua Ulama Nahdoh Itu Artinya Bangkit Kalau Diartikan Bahasa Bahasa Jawa Misalkan Itu Diartikan Gumbrigah Ngelilir Tangi Tangi Bisa Jadi Kalau diartikan Bahasa Jawa Bisa diartikan Gumbrigah Melilir Tangi Ulama Ahli Ahli ilmu Ilmu Ilmuwan Piro 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 Wongkang Dwening Ilmu Ulama Kalau diartikan Secara Terminologi Makna Makna Istilah Fiki Seseorang Yang memiliki Ilmu Pengetahuan Memiliki Ilmu Pengetahuan Yang Luas Coro Coro Jawonya Ngilmune Nyegoro Diamalkan Kemudian Diberikan Disampaikan Kepada Orang Lain Kepada Masyarakat Secara Umum Secara Luas Jadi Nahdlatul Ulama Kalau Diartikan Istilah Adalah Sesuatu Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sosial Kemasyarakatan Keagamaan Yang Didirikan Dan Keanggotaannya Para Ulama Dan Para Sandri Berdasarkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka Nahdlatul Ulama Itu Identik Dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Pertanyaannya Apa Itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ulangi Pertanyaannya Apa Itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kalau Diartikan Secara Etimologi Terdiri Dari Tiga Kata Ahlun Asunah Dan Wal Jamaah Ahlun Bisa Diartikan Keluarga Kelompok Golongan Asunah Bisa Bisa Disebut Al Hadis Itu Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Dan Ketetapan Nabi Atau Boleh disebut Takrir Sedangkan Wal Jamaah Artinya Adalah Kumpulan Kelompok Jamaah Ahlus Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kalau Diartikan Secara Terminologi Makna Istilah Dalam hal ini Makna Istilah Fikih Adalah Sekelompok Golongan Yang Mengikuti Jejak Langkah Ajaran Ajaran Nabi Dan Ajaran Ajaran Sohabat Nabi Nah Sudah ya Kita mulai Materi Buku Bismillah Pada Bab Yang Pertama Adalah Sunnah Dan Bitah Sunnah Sebenarnya Di awal Tadi Sudah Kita Singgung Sunnah Secara Etimologi Bahasa Dan Mana Istilah Secara Bahasa Gampangnya Sunnah Itu Prilaku Atau Cara Prilaku Jadi Prilaku Itu Ada Yang Terpuji Ada Yang Tercelah Atau Mahmudah Dan Mahmudah Maka Diungkapkan Dalam Suatu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Mansan Nafil Islami Sunnatan Khasanatan Falahu Ajruha Wajruman Amilabiyah Ba'dahuma Min Ghairi Ayam Kuso Min Ujurihim Syai Mansan Nafil Islami Sunnatan Sayatan Falahu Wizruha Wa Wizruman Amilabiyah Ba'dahu Man Ghairi Min Ghairi Ayam Kuso Min Al Aw Zari Him Say Kalau Panjang Lebar Mananya Adalah Bisa Dilihat Di Buku Akan Tetapi Seikit Saya Meringkas Artinya Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Orang Orang Yang Apa Ada Melakukan Sesuatu Hal Gawiyo Dodo Gawiyo Sebuah Acara Yang Baik Gawiyo Dodo Sing Ape Sehingga Orang Tersebut Mendapatkan Satu Pahala Akan Tetapi Kalau Misalkan Itu Diikuti Orang Seribu Akan Ditambah Pahala Seribu Tidak Dikurangi Sedikitpun Begitu Sebaliknya Kalau Kita Semua Orang Orang Membuat Atau Mengadakan Acara Gawiyo Dodo Dodo Itu Hal Yang Tidak Baik Atau Dalam Hal Ini Maksiat Mendapatkan Pahala Satu Akan Tetapi Kalau Diikuti Seribu Orang Akan Ditambah Akan Mendapatkan Dosa Satu Akan Tetapi Kalau Diikuti Orang Seribu Akan Ditambah Dosa Seribu Tidak Dikurangi Sedikitpun Nah Makna Ini Jelasnya Kapan Wong Wong Ikung Gawiyo Dodo Sing Ape Ameh Ditambah Pahalanya Karo Wong Wong Sing Mengikuti Sejumlah Orang Orang Yang Mengikutinya Tidak Dikurangi Sedikitpun Akan Tetapi Kalau Orang Itu Membuat Acara Membuat Odo Yang Odo Itu Jelek Akan Dapat Dosa Dan Ditambah Dosa Dosa Yang Akan Mengikutinya Tidak Dikurangi Sedikitpun Itu Makna Subah Hadis Selanjutnya Bisa Kalian Baca Dibu Jadi Sunnah Secara Terminologi Makna Istilah Fikih Adalah Salah Satu Hukum Syariat Dianjurkan Dianjurkan Didorong Untuk Dikerjakan Akan Tetapi Perintah Yang Tidak Kuat Dan Tidak Pasti Sehingga Orang Yang Mengerjakannya Akan Mendapatkan Pahala Dan Orang Yang Tidak Mengerjakan Tidak Mendapatkan Dosa Maka Sunnah Itu Ada Sunnah Wajib Ada Sunnah Yang Tidak Wajib Atau Sunnah Tapi Sunnah Jadi Dasar Hukum Syariat Agama Islam Jadi Dasar Hukum Syariat Agama Islam Dasar Hukum Syariat Agama Islam Disini Kalau Ahli Sunnah Wajamah Itu Satu Al-Quran Atau Wahyu Ilahi Wahyu Allah Yang Kedua Al-Khadis Atau Sunnah Nabi Dan Sunnah Sohabat Dan Sohabat Nabi Sedangkan Untuk Ahli Sunnah Wajamah Ada Ijma Dan Yang Keempat Ada Kiyas Itu Sunnah Berikutnya Adalah Bit'ah Bit'ah Artinya Segala Sesuatu Yang Diadakan Dalam Bentuk Yang Belum Ada Gampangnya Nabi Tidak Pernah Menjalankan Kemudian Menjalankan Segala Perbuatan Dalam Ajaran Agama Tanpa Landasan Syariat Maksudnya Disini Adalah Syariat Agama Islam Dalam Masalah Ibadah Dengan Demikian Perbuatan Bit'ah Hanya Terjadi Dalam Bidang Agama Maka Disitu Agama Itu Gampang Ojo Dingel Ngel Ojo Digegampang Gampang Ojo Digegampang Yasir Lamu Yasir Maka Dengan Demikian Bit'ah Itu Ada Banyak Bit'ah Itu Dibagi Menjadi Dua Bagian Ada Bit'ah Yang Hasana Dan Ada Atau Bit'ah Wajibah Dan Bit'ah Say'ah Atau Bit'ah Yang Bit'ah Kodihah Kodihah Atau Bit'ah Yang Jelek Atau Bit'ah Yang Buruk Sedangkan Bit'ah Penjelasannya Adalah Bit'ah Hasana Atau Bit'ah Wajibah Adalah Segala Perbuatan Yang Termasuk Dalam Tagori Kaidah Kaidah Wajib Dan Termasuk Dalam Kehendak Dalam Kehendak Dalil Agama Misalkan Mengumpulkan Al-Quran Dalam Satu Musraf Atau Menetapkan Kaidah Kaidah Untuk Menggali Hukum Al-Quran Perbuatan Ini Dianggap Sebagai Bit'ah Karena Tidak Ada Praktek Dan Contoh Pada Masa Nabi Muhammad Salam Bid'ah Bid'ah Hasanah Man Lubah Adalah Segala Perbuatan Yang Termasuk Dalam Kategori Kaidah Kaidah Sunnah Misalnya Mengerjakan Solat Trawe Secara Berjamaah Pada Bulan Ramadan Perbuatan Ini Termasuk Dalam Kategori Bit'ah Karena Tidak Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Pelaksanaan Solat Trawe Berjamaah Tersebut Pertama Kali Dilakukan Oleh Sohabat Kumar Bin Hotop Yang Ketiga Bit'ah Hasanah Mubah Bit'ah Hasanah Mubah Adalah Segala Perbuatan Yang Termasuk Dalam Kategori Perbuatan Yang Dibulihkan Atau Mubah Seperti Menggunakan Pengeras Suara Ketika Adhan Sedangkan Bit'ah Say'ah Dibagi Menjadi Dua Yaitu Bit'ah Makruhah Dan Bit'ah Muharomah Adapun Penjelasannya Adalah Sebagai Berikut Bit'ah Makruhah Adalah Segala Pekerjaan Yang Termasuk Kedalam Ketagori Perbuatan Yang Dibenci Atau Makruh Misalnya Menambah-nambah Perbuatan Sunah Yang Sudah Ada Batas Nya Dua Bit'ah Muharomah Adalah Segala Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Ketagori Yang Diharamkan Seperti Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Ajaran Islam Yang Terdapat Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Bit'ah Ini Disebut Sebagai Bit'ah Khaw Haki Kiah Dari Aspek Sari'as Para ulama Membagi Bit'ah Dalam Dua Jenis Yaitu Bit'ah Al-Adiyah Bit'ah Dalam Kebiasaan Adat Sehari-hari Dan Bit'ah Ta'abdiyah Atau Bit'ah Dalam Ibadah Ringkasnya Cerita Tadi Saya katakan Dari awal Karena Waktu Sunnah Adalah Segala Sesuatu Yang Dihubungkan Kepada Nabi Salam Wa'ala Salam Berupa Pernyataan Perbuatan Penetapan Atau Sifat Perangai Atau Perilaku Atau Perjalanan Hidup Sedangkan Sunnah Adalah Dasar Kedua Setelah Al-Quran Sunnah Mempunyai Peran Penting Dalam Membimbing Umat Sebagai Dasar Hidup Setelah Al-Quran Untuk Itu Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Memperintahkan Kepada Kita Untuk Senang Biasa Berpegang Kepada Sunnah Berikutnya Bid'ah Berarti Segala Sesuatu Yang Diadakan Dalam Bentuk Yang Belum Ada Contohnya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sohabat Dan Generasi Sesudahnya Artinya Segala Perkuatan Yang Diadakan Dalam Ajaran Agama Islam Tanpa Langdasan Sarehat Islam Itu Bid'ah Bid'ah Berarti Juga Menjadi Dibagi Menjadi Dua Macam Yaitu Bid'ah Hasana Bid'ah Yang Baik Dan Bid'ah Saya Bid'ah Yang Buruh Dari Dua Sumber Macam Tersebut Dirinci Menjadi Lima Macam Hukum Sarehat Seperti Halnya Lima Macam Hukum Sarehat Yaitu Bid'ah Wajibah Bid'ah Yang Wajib Dilakukan Bid'ah Mustahabah Bid'ah Bid'ah Yang Dianjurkan Untuk Dilakukan Bid'ah Makruhah Bid'ah Yang Makruh Dilakukan Bid'ah Mukaromah Mukaromah Bid'ah Yang Haram Dilakukan Dan Bid'ah Mubah Ahah Bid'ah Yang Boleh Dilakukan Itu Seklumit Gambaran Yang Kalian Ketahui Pada Mata Pelajaran Muluk Ke NO Sedikit Saya Sampaikan Sebelum Kita Tahu Tentang Hal Banyak Kita Maksud Sebentar Kita Meningok Kebelakang Bahwa Apa yang Kita Ketahui Apa yang Dimaksud Dengan Ke NO Dan Apa yang Dimaksud Dengan Ahli Sunnah Walijamaah Jadi Kita Melangkah Dengan Etikat Yang Baik Menyayangi Agamanya Dan Seterusnya Insya Allah Kita Semuanya Dikelak Kemudian Akan Menjadi Orang Yang Disayangi Dan Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Allah Sebelum Berakhir Mari kita Berdoa Mudah-mudahan Kalian Semuanya Diberikan Kekuatan Baik Kekuatan Ilmunya Dan Kekuatan Fisik Kalian Terhindar Dari COVID Atau Dari Wabak Penyakit COVID-19 Allahumma Na'udhubika Min Corona Allahumma Agnina Bililmi Wajajinna Bililmi Wagrinna Bitaqwa Wajam Milna Bilafi Akhir Hata Allahumma Allahumma Ya Allah Allahumma Ya Allah Kita Semuanya Subhanakamu Wabikam Tiga La'ilaha Ila'anta Astagfiruka Wa'atuhu Bilai Sekian Dan demikian Mudah-mudahan Kita bisa Sedikit Memahaminya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi O'erahmatullahi O'erahmatullahi O'erahmatullahi